Ridwan Kamil, mantan gubernur Jawa Barat dan politisi dari Partai Golkar di Gadang-Gadang akan menjadi lawan tangguh untuk melawan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Namun RK masih belum mendapatkan lampu hijau dari Partai Beringin untuk baju di Pilkub Jakarta. Sementara Ketua Umum PAN, Julkifli Hasan akan mengusulkan nama Ridwan Kamil untuk maju sebagai calon gubernur di Jakarta. Meski telah di Gadang-Gadang akan menjadi lawan tangguh untuk Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil masih belum mendapatkan lampu hijau untuk maju dari Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar, Air Langga Hartarto pun menyebut soal kans Ridwan Kamil untuk maju berkontestasi dalam Pilkub 2024. Menurut Air Langga, hingga saat ini jajarannya masih melakukan pertimbangan terhadap nasib Ridwan Kamil ke depannya. Apakah akan ditugaskan maju dalam Pilkub daerah khusus Jakarta ataupun Jawa Barat? Air Langga mengklaim pihaknya masih menunggu hasil surpe terakhir dari elektabilitas Ridwan Kamil. Berarti Ridwan Kamil bakal dilempar ke Jakarta atau tetap di Jawa Barat, Pak? Kita lihat kombinasinya nanti. Pak, muncul selebaran apa Pak RK dipasangkan dengan KISM itu? Ya, itu masih kita pelajari seluruhnya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN, Zulkifih Hasan, menyebut dirinya akan telah mengusulkan nama Ridwan Kamil di Pilkub, Jakarta. Saya lapor waktu itu kan Pak Presiden, kalau Kaisang boleh enggak gitu. Pak Presiden bilang, jangan ya. Tapi kan pertai-pertai perlu. Kata Mas Kaisang, bilangnya itu kan versi Pak Zulkifih Hasan. Namun hingga kini nama Ridwan masih belum secara resmi dideklarasikan sebagai calon gubernur di Jakarta. Sementara Anies Baswedan sudah mulai ambil posisi untuk menjaring dukungan dan koalisi partai politik yang akan mengusungnya di Pilkada Jakarta. Tim TV One mengabarkan.